Hai Assalamualaikum kembali lagi dengan Siddiq Nuria Den Channel Selamat siang para brother dan para penonton semua di tutorial kali ini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara mengganti kampas kopling pada motor Kawasaki KLX 150 yang nah ini masih motor yang kemarin para pelompok bisa lihat ya ini sekalian mau ganti di bagian kampas koplingnya karena lumayan agak sedikit slip ya Oke langsung aja saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan penonton semua yang telah mendukung Siddiq Nuria Den Channel dan mohon untuk yang baru gabung ya para penonton bantu subscribe like dan komennya Oke langsung aja kita ke tutorialnya kita siapkan kunci 14 ya 14 seperti ini karena kan ini masih di kampung ya terus kita siapkan apa ini ya penonton kita itu disebabkan sambungan ya sambungan sambungan kunci sok oke terus kita nah ini kita gunakan obeng ya obeng ketok kita kita tahan ya seperti ini kita tahan ya oke bisa dilihat ya tepaskan dulu ya kita tahan ini harus nah seperti ini ya kita putar ya kita tahan kita putar namun nosomanや dan sudah kalau kalian para menemukan terus kita buka di bagian ini ya dan sebelumnya di bagian depan tadi ya ini ada clucker ya ada clucker udah saya buka ya para penonton nah ini juga di bagian clucker mungkin bisa berisik ya Nah yang diakibatkan karena clucker ini yang mengalami kawasan ya ataupun rusak ya Oke kita buka aja seperti ini ya para penonton Hai Oke kita pasang dulu ya sedikit aja jangan terlalu dibuka ya kita coba kendorkan nanti di bagian ini ya karena motor ini nantinya akan turun mesin total ya para brother nah saya informasikan untuk pembukaan baut ini ya sekali lagi untuk baut ini pembukaan baut ini posisi baut ini kita cara membukanya itu harus berlawanan arah ya beda dengan baut-baut yang lainnya nah ini harus kita putar ke arah sebelah kanan ya jadi seperti itu cara membuka baut ini kita harus buka itu ke sebelah kanan jangan ke sebelah kiri jadi ke searah dengan jarum jam ya cara membukanya kau cara mengencanginya kita potar segera sebelah kiri nah cengaja saya mau ngelonggarin ini sedikit ya buat nanti selanjutnya saya akan belah mesin motor ini nah seperti itu ya dan ini tidak ada sangkut baut dengan pergantian di kampas kumpling ya jadi kampas kumpling cukup di ambil aja tadi ya clucker yang ini seperti itu ya kita buka aja nah ini tuh sini buka ya kunci ini Oke terus ini kita cabut aja ya para penonton nah seperti ini ya ya Hai kita buka ya Hai kita buka ya Hai jadi cara membukanya seperti ini ya ini akan kita ganti nanti ya saya langsung kita cerah bukanya maaf saya bukankan kaki atau penonton ini Oh jangan sampai satu arah ya kita bolak-balik nah ya jangan sampai satu arah ini kan rawa nafas nanya rawa terus ya para penonton jadi ini sengaja saya berlengkap ya semuanya dari cara membuka muria sampai buka kampas kumpling dan keperlaksanaan bagaimana cara pemasangannya terlihat seperti ini nanti boga ada masing-masing keperlaksan maaf ya barusan ada yang belikan oke kita buka ya seperti tadi cara bukanya kita harus menyilang ya para penonton semua saya okey 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 sudah besar ya para penonton kita telah dulu ya apakah ada pendala atau tidak di bagian ini oke kita lihat oke nah ini bisa kelihatan ya para penonton lagi-lagi untuk di bagian bak kopling ini nah ini kelihatan ya sangat kelihatan sekali oke para penonton seperti ini bisa dilihat nah ini kita gerinda nanti ya ini tidak saya ganti kita gerinda aja terus 1 terus 2 nah ya hampir semua ini ya ini kelihatan ya jadi posisi motor itu slip ya nah bisa dilihat para penonton semua jadi perbaikannya nanti kita akan gerinda ya oke seperti itu dan untuk di bagian kopling ini saya kira masih bagus ya jadi ini tidak saya ganti ini cuma kita rendamkan aja lagi ya ke dalam oli terus di bagian ini bisa dilihat untuk penonton semua nah mungkin bisa dilihat ya jadi yang dilobangi adalah bagian ini nah ini juga gak apa-apa ya para berada oke bagus ya tapi tapi angka baiknya kita lubangi lagi di bagian yang ini ya di bagian kaki empatnya ya seperti itu soalnya apa karena gini ya penutup kaki empatnya maaf ya soalnya seperti ini ya para penonton ini kan oli kan masuk dari sini ya kalau kita lubangin nanti kita lubangin aja di bagian ini kita bor aja ya para penonton untuk memperlancar sirkulasi oli di dalam bak kopling ya oke seperti itu jadi kendalanya motor ini slip saya kira di bagian kapas kopling masih bagus cuman ininya aja ya nanti kita akan gerinda ya oke dan maaf saya akan dekat ya untuk videonya nah ini ya bisa kelihatan para penonton oke langsung kita ke pemasangan nah ini udah kelihatan rata ya udah saya gerinda oke dan yang ini tidak dibor ya yang ini tidak dibor sampai menik minta gak apa-apa katanya jangan dibor aja oke tapi saya kira untuk yang para brother mau dibor di bagian ini oke boleh ya seperti itu nah terus kita pasang ya ke depan seperti ini kita geser dulu ya pada penonton oke sip lalu jelas ya sip ya sudah untuk di bagian ini jangan lupa ya ini ada bos tebal seperti ini ya awas ini ada bos tebal oke kita masukkan terus ada bos ya terus kita masukkan ini ya para penonton seperti itu nah saya akan jelaskan sedikit untuk top di bagian ini ya jadi para brother ataupun para penonton semua nanti ketika pemasangan tidak dua kali ya cuma satu kali aja nah untuk cara top di bagian ini oke saya kebalkan dulu sedikit nah ini bisa dilihat ya cara penonton semua kalau ini kan masuk ya posisinya ya lihat cuakan ini sudah terjelas ini kan posisinya masuk ya kalau misalkan kita geser seperti ini ini tidak masuk ya terangkat nah seperti ini berarti ini tidak top ya nah cara mengetopkannya ini kita lihat di bagian ini ada knock kelihatan ini ada knock ya ini ada knock satu terus ini juga ada knock ya seperti dua ya knocknya jadi ini ini satu ini dua ya terus di bag ini nah di apa di kaki empat ini di penutup kaki empat ini penutup kaki empat ini penutup kaki empat ini cuma ada satu ini ya terus cara pemasangannya seperti apa cara pemasangannya nanti harus ketemu nah ini kan ada di bawah ya satu ya ini knock contohnya knock terus ini knock ya jadi posisinya harus ketemu seperti ini ya nah kita lihat apakah kamu masuk atau tidak nah ini kan jadi tidak posisinya tidak nah tidak tenggang seperti ini ya jadi posisinya kalau knock ini pas ya dan knock ini jadi posisinya harus seperti ini dan ini juga akan masuk nah ya jadi ini topnya awas jangan sampai tidak top ya di bagian ininya kaki empat sama penutupnya ataupun misalkan para brother ya seperti ini ini kan ada dua ya satu dua yang tadi ya jadi dua kan yang disini di kaki empatnya oke kita ini ada knock ya sekarang kita balik nah ini mau misalkan yang ada di knock ini ya di bawah oke dapat di pahami ya oke sekarang kita pasang apakah sama seperti tadi posisinya nah ini juga sama ya kalau misalkan kita diarahkan sedikit seperti ini ya ini tidak pas ya berarti ini tidak top oke ini adalah hal yang sangat penting sekali ya di setiap motor ya jadi cara topnya seperti itu ya di motor kawas tepi klx 150 dalam pembasangan kampan ini sudah kita pasang ya jangan lupa di bagian ini ini kelihatan para penonton semua ada ring yang kecil jangan lupa kita pasang ya ini bolak-balik dekat dekat rusakan terus di bagian ini saya sedangkan poli ya oke yang sudah tadi saya jelaskan para penonton mungkin dapat dipahami juga ya oke kita pasang ininya nah ini tanda knock nya ada di depan kita bisa dulu ya nah ini tanda knock bisa kelihatan ya jadi cara pemasangan nya kita pasang ini ya terus jangan sampai ketinggalan ini bolak-balik juga sama ya tidak ada perbedaan untuk di bagian bos ini kan ada titik ya yang sudah tadi saya jelaskan ada titik ada titik ya nah ini ya oke untuk mempermudah kita pemasangan kita pasangkan depan dan belakang aja oke kita pasang seperti ini mungkin dapat dipahami ya oke kemudian kita pasang di bagian kampas kopling seperti ini kampas kopling kampas kopling pelan-pelan juga ya kampas kopling terus kita pasang plat ya plat kopling nah untuk bagian plat kopling saya saranin yang tumpul ini ada tumpul agak kajam ya yang tumpul kita pasang di bagian dalam oke satu ya seperti ini ya terus terus kampas kopling tapi beda-beda versi cara pemasangannya ada yang di bawah atau ada yang di atas seperti itu ya oke sekarang pasang lagi kasih oli yang tumpul di dalam kita raba lat kopling lagi seperti ini terus tapas kopling lagi terus kita kasih lat kopling lagi ya para penonton kita geser langsung pul di bagian dalam lat kopling oh maaf lantas kopling terus kita pasangkan lat kopling dan yang terakhir adalah kapas kopling nah untuk bagian kapas kopling yang terakhir nah ini saya sarankan seperti ini ya para penonton ini kayak di motor supra grand pitnu dan sejenisnya ya bisa dilihat nah ini jadi kita diusahakan tidak boleh sejajar ya jadi untuk yang terakhir ini kita usahakan pasang di sini ya bisa dilihat ya para penonton semua oke jadi seperti ini ini kan ada 1 2 3 4 ya dan ini yang terakhir nah kalau misalkan seperti ini tapi tergantung para brother semua ya bebas tapi saya sarankan untuk pemasangan kapas kopling di motor kaya leg ini saya sarankan kita pasang di yang terakhir itu harus beda satu ya nah biar nantinya apa nantinya itu balik seperti itu ya para penonton oke sekarang kita geser sedikit ini kita luruskan aja ya untuk mempermudah untuk mempermudah kita nanti ketika pemasangan nah kita kira-kira lurus ya oke sip sudah ya nah ini para penonton bisa dilihat ya untuk mempermudah pekerjaan kita nah ini sebentar sebentar ya para penonton semua set nah ini ada knock ya ini ada knock terus ini ada knock juga ya jadi sengaja saya knocknya itu pasang di depan atau di bawah ya untuk mempermudah pekerjaannya nanti kita ketika pemasangan dipenutup pakai empatnya ya nah ini ada titik ya para penonton semua kita mau dipasang di depan atau di bawah titik ini ya boleh saya pasang di depan aja ya ini kira-kira kan kita sudah lurus ya jadi posisi ini juga harus lurus ya kalau penonton oke langsung aja kita pasangkan ini ringnya jangan lupa ya knock ketemu knock ya kalau knock ini ketemu yang di belakang oke lepas kita pasangkan seperti ini pakai nipas ambil kita digoyang kita akutar-akutar untuk penonton menainkan tipe untuk kita akatar ya kita akutar ya nah terus kita cek nah ini harus posisinya itu harus seperti ini nah bisa dilihat kalau misalkan pemasangannya sudah seperti ini sebelum kita baut ya ini kan ada spasi ya bisa dilihat para penonton semua ini ada spasi nah jadi kita posisi ini nanti ketika kopling menekan itu pas ya akan ada tekanan kalau misalkan ini tidak ada spasi seperti ini misalkan ini gak ada spasi sama sekali ya berarti pemasangan kita di bagian kapas kopling Kawasaki KLX 150 ini salah ya oke nah ini ya jadi harus seperti ini cara pemasangannya oke ini sudah pas sudah benar ya setelah ini sudah pas ya terus kita pasang bautnya baut 14 bautnya bautnya yang terlalu kencang dulu ya kita lupa cek juga ya ini juga pas ya kita suka spasi ya ada spasi ya para penonton ke sisi benar terus kita pasang di bagian percuting untuk bagian percuting bolak-balik ya bebas sama aja untuk bagian ini bisa dilihat para penonton semua ini ada untuk tempat klaker ya klaker dan ini tidak ada tempatnya ya jadi yang ada tempat klaker klaker ini adalah di bagian luar jadi sekali lagi yang ada tempat klaker seperti ini adalah kita pasang di bagian luar ya kita pasangkan selamat menikmati hai 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 hai56 hai 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 white ini cara pemasangannya harus benar-benar yakin para penonton semua Oke kita gunakan kunci spook ini harus hilang ya dengan satu arahnya harus hilang hai 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 lantuan aja jangan kencang-kencang ya bisa b contributing kita pasang ini harus kira-kira ya jangan terlalu tentang soalnya rawang kata ya jadi eh seperti ini ya cara pemasangan apapun cara ganti Kampas kopling Kawasaki KLX 150 nanti ini pasang di bagian ini ya mudah-mudahan untuk ini kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mohon untuk para penonton semua bantu subscribe dan like-nya ya di sudut semuanya terima kasih banyak dan salam ya 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 ya